Selamat siang rakan-rakan, hari ini kami akan merilis kasus pemenyumunan 338 yang cukup membuat geger kota Bandung dengan ditemukannya mayat di dalam plastik, di daerah secerah Bandung-Kulauk. Jadi pertama kali Kores Tabesanandu melalui Polsek mendapat laporan adanya seorang adanya di suatu kos-kosan ditemukan hukusan plastik yang berbau tidak enak. Dan akhirnya dilaporkan ke Polsek dan tim minafis melalui TKP, dan setelah dilaksanakan oleh TKP di bawah rumah sakit, setelah dibuka plastiknya tersebut, dibubuhkan suara korban bernama Saudari Eman Kurnama. Dan setelah dilaksanakan oleh TKP di jajaran menafis oleh TKP Bandung, akhirnya kita merucut kepada salah satu tersangka, yaitu tersangka atas nama AN, yang merupakan suaminya dari korban itu sendiri. Setelah itu kita laksanakan penyelidikan, setelah penyelidikan kita laksanakan penjejaran, dan dilaksanakan penjejaran melalui beberapa wilayah, dan terakhir kita tangkap yang bersangkutan di daerah Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muara Jabi, Desa Tanjung Mulia. Itu berkat gabungan tim Satreskrip Kuara Stabes Bandung, dan juga tim Direkturan Timur Polda Jambar, dan juga jajaran POSEK di Jambung Mulia. Ada pun setelah kita tanya kepada tersangka, bahwa yang bersangkutan kenapa melakukan pembunuhan kepada istrinya sendiri, yang bersangkutan ternyata rasa sakit hati, karena korban ingin, eh sorry, tersangka ingin meminta wujud, tetapi korban tidak mau, dan juga tersangka meminta uang 27 juta, karena yang bersangkutan katanya akan membantu merenove kontrakan daripada korban tersebut, dan dari pihak, korban tidak mau menyerahkan, dianggap itu bukan tanggung jawabnya untuk mengembalikan. Sehingga pada hari TKP-nya itu adalah kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Juni jam 7 pagi, dikoskosai milik tersangka. Pada saat ditolak untuk menunjukkan tidak mengeluang, langsung tersangka membukul wajah korban dan mengimpin dendam korban memakai lutut. Dan terakhir, diikat leher korban menggunakan salu, sehingga meninggal dunia. Kemudian tersangka pergi ke luar menggunakan kotornya korban, mengambil uangnya korban juga untuk membeli plastik. Dan kembali lagi, dikoskosan membukus korban dengan plastik, dan tersangka kabung. Berarti di barang-barang kota, dan akhirnya kita tangkap terakhir di kabung bahan warah jambing. Bukin itu, ada penduduknya kan?